Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pak Betta kenalkan kami dari kelompok satu disini kami akan mempresentasikan mengenai proyek Arduino kami yang berjudul pengunci locker otomatis menggunakan metode fast recognition menggunakan Arduino sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya saya Muhammad Ristiawan dengan NIM332 183 15 perkenalkan saya Riva Riviani dengan NIM332 183 18 dan perkenalkan nama saya Raza Bhutan Tenedi NIM332 183 20 Oke yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latara belakang pembuatan proyek Arduino ini Hai berkembangnya teknologi microcontroller saat ini membuat berbagai alat dapat dikembangkan menjadi lebih modern dan canggih seperti pada sistem keamanan dapat dilakukan menggunakan alat elektronik sebagai pengganti sistem keamanan kunci konvensional dengan kelebihan lebih bersifat privasi dan meningkatkan efisiensi pengunci otomatis salah satunya dapat diterapkan pada pengunci locker dimana pengunci loker dibuat dengan menggunakan metode fast recognition atau dengan menggunakan sistem pengenalan wajah dari pemilik loker tersebut sehingga keamanannya akan sangat terjaga dan tidak sembarang orang dapat mengakses alat ini dibuat dengan menggunakan modul ISP32 cam sebagai perekam wajah atau pendeteksi wajah dari pemilik loker alat ini menggunakan modul relay sebagai penggerak dari solenoid door lock apabila pendeteksian wajah telah selesai dan wajah terdeksi sama modul speaker digunakan sebagai output atau indikator berupa suara ketika pintu loker berhasil terbuka ataupun ketika alat tidak bisa mendeteksi wajah kemudian yang kedua yaitu tentang tujuan pembuatan alat di sini ada tiga tiga tujuan dari pembuatan alat yang pertama yaitu membuat sistem pengunci otomatis pada loker menggunakan metode fast recognition atau pengenalan wajah kemudian yang kedua mampu membantu meningkatkan keamanan pada loker baik di area pribadi maupun di tempat-tempat umum serta tujuan yang ketiga yaitu mengurangi terjadinya tindak kejahatan atau pencurian terhadap barang-barang yang disimpan di dalam loker kemudian untuk poin yang selanjutnya itu komponen komponen yang digunakan di projek Arduino kami itu ada enam yang pertama yaitu modul ISP32 cam itu sendiri kemudian yang kedua ada mikrokontroller kontroller Arduino Uno sebagai penguat program dari ISP32 cam kemudian untuk outputnya yaitu ada selenoid door lock 12 port kemudian ada modul relay kemudian slotnya ada LED RGB kemudian yang yang terakhir ada modul suara ISP32 dan speaker kemudian disini akan menjelaskan mengenai diagram diagram blocknya untuk inputnya kami menggunakan ISP32 cam dan catur daya untuk prosesnya disini menggunakan Arduino outputnya sendiri menggunakan LED RGB modul ISP1820 berlay speaker dan door lock Hai kemudian disini akan dijelaskan tentang diagram alir dari alat ini berjalan saat ini itu yang pertama dimulai dari pertama kita melakukan scan wajah menggunakan modul ISP32 cam setelah itu dari scan pengen wajah diproses ke dalam Arduino Uno setelah itu apabila pengenalan wajah sesuai maka pintu akan terbuka kemudian terdapat pesan suara dan juga terdapat indikator yaitu LED berwarna hijau menyala kemudian jika pengenalan wajah gagal atau salah maka LED merah akan menyala kemudian untuk yang poin selanjutnya itu ada cara kerja jadi sistem pengunci locker otomatis ini bekerja dengan menggunakan masukan berupa deteksi wajah pada kamera menggunakan modul ISP32 cam apabila wajah terdeteksi atau sesuai dengan yang sudah dimasukkan dalam program maka relay akan aktif dan mengaktifkan selenoid door lock sehingga pintu locker terbuka pada bersamaan modul speaker juga akan berbunyi dengan pesan bahwa pintu locker berhasil terbuka begitu pula dengan LED yang digunakan sebagai indikator apabila modul mendeteksi bahwa wajah sesuai maka LED akan berwarna hijau kemudian sebaliknya jika wajah tidak terdeteksi maka LED berwarna merah yang akan menyala ya untuk demo alatnya dapat dengan menonton video berikut Hai baik disini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan dalam pembuatan proyek arduino ini yang pertama disini ada arduino sebagai untuk untuk pengaplutan programnya kemudian disini ada ISD 1820 dan speaker nya men disini ada ISP32 cam untuk menangkap led apa untuk mendeteksi wajahnya nanti disini ada indikator light RGB disini ada relay yang digunakan untuk menggerakkan door lock dan disini ada door lock nya 12 volt dan nanti akan dibangkan supply dari adapter 12 volt Oke jadi untuk pengambilan sampel wajahnya kita menggunakan website yang tertera pada selesai pada serien mode monitor di aplikasi software atau software adeno IDE nah berikut tutorial memasukkan sampel wajah di ISP32 cam hingga tertera tulisan helofen maka sembar wajah telah selesai dimasukkan oke jadi untuk langsung saja kita uji coba pada alatnya untuk kondisi awal locker dengan indikator led berwarna merah dan pintu tertutup langsung saja kita mulai mendeteksian wajah kita menggunakan ISP32CAM apabila ISP mendeteksi maka led berwarna hijau dan indikator suara akan berbunyi oke langsung saja kita menggunakan sampel wajah yang berbeda dengan pendeteksi wajah kita yaitu ada di Fariviani langsung saja di layar monitor ISP32CAM disini tertera intruder alert atau wajah tidak terdeteksi dan indikator led tetap berwarna merah dan locker tetap terkunci tidak bisa dibuka sekian presentasi produk proses Arduino dari kelompok kami bila ada salah kata mau dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati